selamat menikmati kita mengulangi lagi sering mengulang-ulang terus ini ya sering gagal videonya karena ngantuk kita ulangi lagi makrok 22 Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim makrok 22 makrok 22 di makrok ini santri wajib mengerti tahu dahulu tentang bab fail jadi nanti santri atau adik-adik nanti sebelum pada bab 22 ini dipelajari dulu tentang bab fail nanti bisa dilihat di youtube di video youtube yang lainnya yang menerangkan tentang nah ya adik kita langsung Bismillahirrahmanirrahim faslun eh hadha faslun utawi ikiku ano fasal siwi civi bayanima ing dalem mertela ake perkoro ya rumukang karom opo isti'ma luhu amrih guna akema minal awani sangking piro-piro wadah wama lan perkoro ya juzukang menang opoma wabada lan miwiti sopakiya imusonep bila awali kelawan kangkawitan bakala mongkonuli ngendiko sopakiya imusonep walaya juzulan ora wenang bikairi daruratin yang dalem saliani darurat di rojulin kedua wang lanang awim ratin atau wang wadhan opo isti'ma lusai in amrih gunakis wici wici minal awani dhabi sangking piro-piro wadah emas wal fi dhati lan perak la fi aklin ora ing dalem mangan wala fi syurbin dan ora ing dalem ginum wala huiri himal dan ora saliani akal wa syurub wakama yahrumu lan koyo ole haram opo isti'ma luma amrih guna akema perkoro dhukiro kang den tutur opo mayahrumu haram opo iti khodugu opo iti khodugu ngalap ma opo iti khodugu ngalap ma minghair isti'male sangking tanpa guna ake fil asokhi yang dalem kaul kang lue soke wayahrumu lan haram haidhan halih malih opo alina uwada al mat liyukang dan sepuh bidha bin kelawan mas au fidudin uta pera in khasola lamun khasil minatila isangking sepuan opo syai uns wici wici biir dihi kelawan mento ake inak alan nari ingat ase geni wayah juzulan wenang opo istimalu inak ighairi himah amre guna ake wadah salian walfidho aih gairi dhabi tegesen salian emas walfidho tilan perak minal awani sangking piro piro wadah anafi sati kang edi kainai yakutin koyok wadah inten wayah rumulan haram opo alina uwada almudhobabu kang dintam balbidho batifidho tilan kelawan tambalan perak kabirotin kang gede urfan yang dalam kebiasa ani lizinatin krono papais fa'in kanat mongkol lamun ono opo zobah iku kabirotan gede likhajatin krono kajat jazah mongkow wenang opo istikmal maal karohati serta nimakruh awsoh hirotan utawa cilik urfan ing dalam urufih lizinatin krono papais kurihat mongkow demrek koraki opo doba au likhajatin to krono kajat falatuk rohu mongkow rade mak krono opo doba makrok 22 ini menjelaskan tentang fasal yang menjelaskan tentang perkara yang haram digunakan atau wadah-wadah yang haram digunakan dan yang boleh digunakan wadah-wadah yang haram digunakan dan yang boleh digunakan kemudian wabada al wabada bil awali kemudian kiai musone ini memulai dengan perkataan yang kedua yaitu yang pertama yaitu yang pertama itu kan yahromu yang kedua adalah yahjuzu yang awal berarti isinya adalah yahromu tidak boleh di keadaan selain dorurot bagi orang laki-laki dan perempuan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan berak tidak boleh itu baik dalam makan pada waktu makan minum maupun selainnya selainnya itu mungkin untuk menghilangkan khadas menghilangkan najis untuk mengambil air untuk itu padah sebagaimana halnya kharam menggunakan wadah-wadah yang telah disebutkan di atas kharam pula menyimpannya tanpa menggunakan menurut kaul yang lebih dan kharam pula wadah yang disebut dengan menggunakan emas atau berak kalau memang sepuan itu dari sepuan itu di dihasilkan dengan cara dipanaskan di api dan boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari selain emas dan perak yang indah seperti wadah yang terbuat dari intan dan haram pula menggunakan wadah yang ditambal dengan menggunakan tambalan perak tambalan perak yang besar menurut kebiasaan atau standar umum menurut standar umum yang digunakan atau ditambal lizinatin untuk hiasan jadi wadah yang ditambal dengan menggunakan perak menurut umum itu banyak dan ini digunakan untuk lizinah untuk hiasan maka hukumnya adalah karom fain kanat kabirotan fain kanat kabirotan fain kanat fain kanat kabirotan fain fain kanat kabirotan li khajatin jazah ma'al karom karom memang tambalan itu besar besar terus kemeng ada hajat maka boleh tapi makro kalau besar untuk hiasan karom kalau besar ada hajat boleh tapi makro atau kalau memang tambalan itu kecil secara standar umum untuk kebiasaan untuk standar umum untuk hiasan maka makro jadi yang makro itu dua besar untuk khajat besar untuk khajat atau kecil untuk hiasan untuk untuk zinah untuk hias kalau memang kecil untuk kecil ada khajat maka tidak makro kalau ya jadi hukumnya itu yang tambalan dari pera itu ada ada tiga ya yang satu itu harom harom jikalau itu tambalannya itu besar untuk berhias untuk hiasan yang kedua adalah makro makro jikalau tambalannya besar karena memang ada khajat atau kecil untuk hiasan yang terakhir yang ketiga hukumnya adalah tidak masalah tidak apa-apa kalau memang kecil untuk adanya khajat amat dobat dhabi fatah rum mutlak khamah sohkak khaun nawawi kalau memang amat dobat dhabak kalau memang hiasan itu atau tambalan itu ada tambalan emas maka hukumnya harom secara mutlak seperti yang disohkakan imam nawawi artinya apa secara mutlak itu baik itu besar kecil untuk hiasan untuk khajat kalau memang tambalannya itu dari emas maka hukumnya adalah harom Alhamdulillah adik-adik seperti ini kita selesai Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah 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 Al-Fatihah